Hai guys, debat memang mudah memantik emosi. Tak jarang orang jadi memendam emosi setelah berdebat. Namun, ada pula yang berbesar hati dengan berangkulan kembali. Pada dekade 1950-an, anggota Konstituante kerap berdebat sengit. Paling sering terjadi di antara tokoh politisi dari Partai Masyumi dan PKI. Saat Muhammad Nasir berdebat dengan DN Aidit di Konstituante, Nasir pernah hampir ingin melempar kursi ke kepala Aidit. Namun uniknya, mereka langsung akur lagi usai berdebat. Begitu sampai di kantin parlemen, Aidit memberi segelas kopi kepada Nasir. Keduanya lalu saling bercengkrama sambil makan sate. Selain dengan Nasir, Aidit juga akrab dengan Kiai Haji Isa Ansyari. Meski Isa Ansyari dikenal sebagai anti-komunis garis keras, ia dekat dengan Aidit yang sudah dikenalnya sejak Perang Gerlia 1946. Usai sidang parlemen, Aidit pernah menumpang mobil Isa Ansyari untuk pergi ke kantor CCPKI yang searah dengan kantor DPP Masyumi.